Pemirsa diduga hilang kendali sebuah mobil elf menabrak tebing pembatas di jalan raya Ciloto Puncak, Kabupaten Cianjur. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, empat orang penumpang tewas serta belasan lainnya luka-luka. Diduga hilang kendali mobil elf yang membawa rombongan anak yatim dari sebuah yayasan ini menabrak tebing pembatas hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, empat orang penumpang meninggal dunia serta belasan lainnya luka-luka. Sementara saat lantas Polres Cianjur, unit Gakum Polda Jabar dan dinas perhubungan langsung melakukan olah tempat kejadian guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari kesimpulan sementara pihak kepolisian, sopir mobil jenis elf yang diduga hilang kendali menabrak tebing pembatas dengan kondisi jalan menurun dan berbelok. Kemudian di dalam bahaya pencang Cirobo, mobil elf menabrak tebing. Kemudian disitu meninggal dunia di TKP 4 orang, kemudian 6 luka berat, luka ringan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Hingga kini penyebab pasti terjadinya kecelakaan tunggal belum dapat diketahui pasti. Sementara belasan korban luka kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV Sementara belasan korban luka kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur. Sementara belasan korban luka kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur.